Teman-teman pencinta hidroponik, apa kabarnya sekarang? Semoga selalu sehat bersama keluarga di rumah. Teman-teman, video ini adalah kisah lanjutan dari video I pertama menanam kangkung omset 92,2 juta per bulan oleh Bapak Charlie Cendapati. Ikat Kepala Biru, dan Zeki Bahri, di kebun milik Zeki. Banyak teman-teman yang menanyakan di mana lokasi kebun ini, benarkah omsetnya bisa sebesar itu? Zeki Bahri membudidayakan kangkung secara hidroponik dalam skala besar. Zeki Bahri menempatkan 32 perangkat hidroponik bertingkat di lahan terbuka seluas 3.000 meter persegi. Petani di Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu menanam kangkung dengan teknologi hidroponik. Setiap perangkat terdiri atas 24 talang pipa polifinil klorida, PPC, dengan panjang masing-masing 12 meter. Ia menyusun talang-talang itu dalam rak berbentuk segitiga. Sebanyak 11 perangkat lainnya ia tempatkan di dalam rumah tanam. Zeki menanami seluruh perangkat itu dengan kangkung. Ia menanam tanaman anggota famili Chonfolfulace itu dalam tiga fase. Pada fase pertama Zeki menyemai benih di wadah persemayan yang berisi media tanam berupa campuran tanah, sekam bakar, dan sekam kering perbandingan 1, 1 banding 1. Lima hari setelah semai ia memindahkan bibit pada media tanam berupa rock wall. Pembesaran Zeki lalu menempatkan bibit kangkung itu ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi bagian dasar dan sampingnya. Ia menggunakan gelas plastik itu untuk mengganti netpot agar lebih efisien. Menurut Zeki harga netpot rib-700 per buah. Jika menggunakan gelas plastik lebih murah yakni hanya rib-110 per buah. Petani itu lalu menempatkan gelas plastik berisi bibit kangkung pada 11 perangkat hidroponik untuk pembesaran. Perangkat itu menggunakan 24 talang pipa berdiameter 2,5 inci sepanjang 6 meter yang disusun pada rak berbentuk segitiga. Talang itu terdapat lubang berdiameter 5 cm dan jarak antar lubang 7,5 cm. Menurut Zeki jarak antar lubang tanam itu sengaja dibuat lebih rapat. Itu tidak menjadi persoalan karena hanya untuk pembesaran, kata pemilik spektafarm itu. Ia menempatkan perangkat itu di dalam greenhouse berukuran seluas 264 meter persegi. Pembesaran dilakukan di dalam naungan karena, umur tanaman masih muda sehingga masih rentan terkena serangan hama dan penyakit tuturnya. Pada fase pembesaran Zeki memberikan nutrisi berupa, larutan AB mix hasil racikan sendiri dengan nilai electrical conductivity, EC, 2,5. Fase pembesaran berlangsung selama 5 hari. Setelah itu Zeki memindahkan kangkung berumur 10 hari ke perangkat hidroponik untuk produksi. Secara teknis sistem hidroponik untuk pembesaran dan produksi sama. Perbedaannya hanya pada jarak antar lubang tanam dan panjang talang. Jarak antar lubang tanam pada perangkat untuk produksi 15 cm dengan panjang talang 12 meter. Sebagai sumber nutrisi Zeki memberikan pupuk AB mix racikan sendiri dengan nilai EC 2,5. Fase produksi juga berlangsung 5 hari. Tanaman siap panen jika sudah mencapai tinggi rata-rata 25 cm. Jadi dari mulai semai hingga panen perlu waktu 15 hari. Zeki mengatakan, masa panen itu lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu rata-rata panen 18 sampai 20 hari, katanya. Menurut Zeki faktor utama penyebab masa panen lebih cepat adalah pemupukan yang tepat. Oleh sebab itu Zeki meramu sendiri pupuknya agar mengetahui takaran yang tepat untuk budidaya kangkung. Dari seluruh perangkat itu, Zeki memanen 1,5 ton kangkung setiap pekan. Zeki mengemas hasil panen dalam kemasan berbobot 250 gram dan 1000 gram. Ia menjual hasil panen itu ke pasar swalayan rib. Artinya, dalam sepekan omset Zeki rata-rata hingga rib 30 juta per pekan. Menurut Zeki dengan harga jual itu sangat menguntungkan meski biaya investasi ketika memulai budidaya relatif mahal. Alumni Jurusan Fisika Universitas Indonesia itu mengatakan biaya produksi untuk menghasilkan 1 kilogram kangkung hidroponik hanya 8.000 rupiah. Artinya, ia memungut laba 12.000 rupiah per kilogram. Dengan laba sebesar itu Zeki bisa mencapai balik modal setelah berproduksi selama 10 bulan. Kangkung jenis tanaman yang mudah dibudidayakan dan disukai semua kalangan. Namun, nilainya akan meningkat jika dibudidayakan secara hidroponik, kata Zeki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.